Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah yang mengkuasa Siang hari ini atau pagi hari ini Kami Aku Atleterapi Indonesia Bisa hadir lagi secara live streaming Di media sosial kami Youtube Specialty Stores Di IG kami Aku Atleterapi.id Dan di channel Facebook kami Di Specialty Stores Bersama kami Pak Haji Juanda Pemimpinan Aku Atleterapi Indonesia Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Alhamdulillah sehat Mudah-mudahan satu jam ke depan Kita akan berbincang bersama Mencari solusi yang terbaik Untuk problematika Yang menjadi Spesialisasi kami Penyakit-penyakit yang ditimbulkan Oleh infeksi TORS Pemirsa sekalian Juga para kepala cabang Aku Atleterapi di seluruh Indonesia Di 26 kota Dan para pasien-pasien kami Atau mungkin juga Yang akan memulai Menyimak dan mengikuti Pengobatan kami Mudah-mudahan Satu jam ke depan Penuh dengan Kemanfaatan Amin Ya Rabbal Alamin Segera saya akan persilakan Pak Haji Menyapa Pemirsa sekalian Sambil sedikit menjelaskan Tentang apa itu Aqua Treterapi Indonesia Monggo Pak Haji Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Karena kami Setiap hari Sabtu Ya Apa Selalu mengadakan Apa Virtual Live streaming Ya Live streaming Membahas tentang Solusi penerita galhami Sarap otak Akibat tors ya Solusi Galhami Sarap otak Dan mata Akibat tors Nah ya Oke Kita bersama Aqua Terapi Indonesia Aqua Terapi Indonesia ya Bahwa Kita punya Nama Apa Pergiatan ini Asal Usulnya Mungkin harus diterangkan Aqua Terapi Indonesia Khusus membidangi Atau Mengobati Penyakit Yang diakibat Oleh virus dan parasit Virus parasit pun Lebih Ini lagi Hanya virus dan apa Hanya toxoplasmosis Untuk parasitnya Rubellus Aminahelvus Untuk virusnya Yang disingkat Tors Yang disingkat Dengan Tors Nah Mungkin ibu bapak Saat ini Ada yang lagi Mengalami hal ini Cuman mungkin Tidak tahu Apa sih ini Kenapa Padahal Genjala klinisnya Sudah nampak Bagi ibu-ibu Yang sudah rumah tangga Ketika hamil Ada flag Lanjut Ya keuguran Ada yang Ungur sebulan Ada yang dua bulan Dari tiga bulan Tidak berkembang Hamil anggur Bahkan Sudah mulai ada Miuma dan kistam Nah itu Ini tidak main-main Ini karena Akan menghasilkan Anak yang kurang bagus Terjadinya Ini kecacatan Mungkin ibu bisa Lihat di masyarakat Atau Tengah kita Sudah kita Yang lahir Anaknya Besar kepalanya Sebut dengan Herodosepalus Mikrosepalus Kecil Tulang tongkoraknya Ansepalus Lunak Tulang tongkoraknya Bahkan Ada yang terkhususnya Itu semua Akibat infeksi Yang kita bicarakan ini Nah Aguiterapi Indonesia Ini sudah berjalan 25 tahun 25 tahun Saya nangani ini Ditambah mungkin Dengan pengalaman pribadi 5 tahun Berarti berapa 30 tahun Ya Sudah lama Karena saya Ini berasal Berawal dari Kedua rumah tangga Saya Pribadi Kena Tos ini juga Sama mungkin Ibu-ibu yang sekarang Mengalami ya Saya meninggalkan 7 bulan Gugur 3 bulan Gugur 2 bulan Diangkat 5 bulan Terus kita berjuang Dengan pengobatan Tos ini Dengan berbagai Obat antivirus Antiparasit Ya Tetapi Yang saya hadapi Bahwa tos Tidak pernah turun Sehingga Seperti itu Nah Mungkin sekarang pun Ibu Bapak Yang ada Khusus di kota-kota besar Ya Saya yakin Ibu tidak Dia pasti Ibu berusaha Berusaha Ada yang tahu Bahwa ini karena Minimal virus kucing Tadi ya Sehingga Disuruh diobatin ya Diobatin kok Tidak sembuh-sembuh Kenapa ini ya Kok gak hilang-hilang Nah Ini yang akan Kita bicarakan tadi Kenapa sih Diobatin gak sembuh-sembuh Kenapa sih Katanya tidak masalah Kok selalu gagal terus Ya gugur-gugur dan sebagainya Itu Itu seperti itu mungkin Nah inilah kita Hadir di tengah masyarakat Tengah ibu semua Untuk misalnya masalah ini Begitu Baik Pak Haji Jadi dalam hal ini Akuatret terapi Indonesia Ini didedikasikan untuk menanggulangi penyakit-penyakit Diakibatkan TOS Tadi ya Pak Haji Betul Dan ini bermula dari pengalaman pribadi Pak Haji Pengalaman sebagai penderita TOS Dimana ketika itu Setiap kali istri Pak Haji Hamil Bermasalah terus Tadi disebutkan 4 kali ya Pak Haji 4 kali ya 4 kali Masya Allah Dan Alhamdulillah Berkat itulah kemudian Allah menganugerai Dari pengalaman hidup yang pahit Karunia berupa Racikan herbal Yang ternyata berguna Untuk para penderita TOS Dimana kuatret terapi Telah berkecimpung tadi 25 tahun Bahkan 30 tahun Dengan ditambah waktu Sebagai penderitanya tadi ya Baik Jadi kenapa tadi Kalau sekarang Pak Haji Mengambil ini Spesialisasi Semua jenis keluar penyakit Ya karena Kami hanya diberikan itu Oleh Allah SWT Jadi tidak Tidak menengah semua penyakit Bisa dari bisu sampai kanker Tidak bisa Kita hanya TOS saja Yang sudah jelas Bahwa ini gagal hamil Sulit hamil Ya kemudian persarapan Asyap otak mata gerak Itu pun akibat Invensi TOS Ya karena TOS ini Tidak bisa menunjuk Maka nanti Ibu Harus lakukan uji lab dulu Ya di lab masing-masing Kota masing-masing Uji TORS namanya T-O-R-C-H TORS Ketika itu positif Baik IJJ-IJM-nya Ya misalnya Tokso positif Ketika positif Baru kita tangani Kalau misalnya Tidak positif Negatif Kemudian Kita tidak mengobatin Ya kita yang betul-betul Yang sudah jelas Karena Kita memberikan kualitas Kepada Ibu semua Jadi Dengan data yang cukup Ya dengan data yang luar biasa Allah berikan Karena kita yang sudah lahirin Bukan hanya ratus Sudah ribuan orang yang sudah lahir Jadi ini untuk Untuk Bapak Ibu semua Untuk kita semualah Yang menginginkan Anak-anak yang sehat Sempurna Jadi begitu ya Pak Ji Yang ditangani Khusus keluhan-keluhan Yang diakibatkan oleh Infeksi TOS Tadi disebutkan Awal mulanya Hanya untuk kasus Kegagalan-kegagalan Kehamilan Terus kemudian Ada berkembang lagi Kasus gangguan pada saraf Ada saraf otak Saraf mata Saraf apa lagi Pak Ji Saraf gerak ya Saraf gerak Jadi Oh ada lagi Yang ketiga Sulit hamil Ada gagal hamil Ada sulit hamil Ada gangguan saraf otak mata Dan gerak Jadi untuk diketahui Pemirsa sekalian Aquatrid terapi ini Berkhidmat Khusus Penyakit-penyakit Yang diakibatkan oleh Infeksi TORS Nah Bisa sekalian Kalau ada pertanyaan Ya Unek-unek yang Barangkali bisa menjadi pertanyaan Silahkan Dituliskan di kolom komentar kami ya Boleh di Youtube Boleh di Facebook Bisa juga di Instagram Silahkan Pertanyaannya dicantumkan Di kolom komentar Nanti akan kami jawab Insya Allah bersama Pak Haji Juanda Jadi Kalau tadi Pak Haji sebutkan TORS ini Gejalanya Baru bisa dipastikan Dengan uji laboratorium Betul Uji laboratorium Tetapi Kebanyakan orang justru Tahunya Gugur Itu karena Kandungan lemah Pak Haji Keguncang kendaraan Ada yang bilang Gak amil Itu karena Rahimnya kering Rahimnya miring Bagaimana kalau Dalam hal ini Menurut Pak Haji Ya itulah Maka kita disini harus belajar Saya pun dulu sama Tahun 90 pun Mendapatkan informasi Itu saya benarkan Karena tidak mendapatkan pengetahuan Setelah mendapatkan pengetahuan Maka saya sampai Ternyata tidak ada Namanya lemah kandungan Yang sekarang ibu nih Yang selagi Gugur terus Ibu kan taunya Lemah kandungan Kecapean Keguncang kendaraan Karena kalau naik tangga Dan sebagainya Itu ya Nah itu ternyata Tidak ada Karena Tuhan Menciptakan organ tubuh Yang paling kuat Di antaranya Rahim seorang ibu Kuat rahim ibu Rahim ini bisa Menyangka jani Nol bulan Sampai kita lahir Ke dunia Lewat rahim Ibu kita masing-masing Tapi kenapa Si A dua kali gugur B tiga kali gugur Ada yang bakal Lima kali gugur Nah itu bukan Lemah kandungan Bukan kecapean Bukan kegoncang kendaraan Apalagi hubungan Kita hayul Tidak Inilah virus dan parasit Yang harus kita ketahui Virus dan virusnya itu Ada rubella sampi herpes Parasit itu ada Toxoplasmosis Dan itu hanya bisa dilihat Dengan uji lab Nanti bapak ibu Tahu sekarang misalnya Kok saya beberapa kali gugur sih Kok anak saya cacat sih Kok anak saya epilepsi Anak saya autisme Down syndrome Nah silahkan ibu dan anak Lakukan uji lab Nah kemudian ibu Kok sampai ini Udah lima tahun Sebelum itu hamil-hamil Yang lainnya di ibu tangan Dengan ibu mungkin Udah diobatin Tapi satu hal Satu Tahu sebelum peranan Lakukan uji lab Silahkan uji lab Nanti akan terjawab Dengan lab itu sendiri Berapa tokso Berapa rubella Berapa CMV-nya Baik AJM Akan kelihatan Nah itu Itu seperti itu ya Jadi awal pun Saya tidak tahu dulu ya Tetapi Apa kita tetap Diobatin waktu itu Karena dari awal Sampai Nol bulan Sampai Lima tahun itu Saya selalu Enggak mengikutin Pengobatan medis Karena yang namanya Virus Bakteri Parasit Yaitu kita harus Dengan dokter Karena ini Wilayah Kedokteran ya Yang punya kemampuan Dokter Saya pun melakukan Seperti itu Tetapi selimut Lima tahun itu Kok ternyata Gagal terus Bahkan Saya pengobatan Di Jakarta Dengan intensif Sekarang satu Setan sengah Setiap Dua bulan ambil darah Tidak pernah turun Sedikit pun Karena Toksonya IJJ Lebih dari 3200 IJM negatif Seampingnya Lebih dari 1600 IJM negatif Rubel Herpes Itu Setiap Dua bulan ambil darah Tidak pernah turun Sedikit Padahal Obat 8 jenis obat Yang harus diminum Setiap 5 jam Sekali Pokoknya Obat-obat ini Yang sekarang Ibu lagi Pengobatan Tos Pasti sama Sama Percis Sama Mulai dari Aceh Sama Papua Itu Itu Tidak pernah turun Ujung-ujungnya Setelah Laut Tahun kelima Saya tanya Sama dokter Kenapa Isri saya Bahwa Virus ini Tidak pernah hilang Dalam tubuh Isri saya Dengan waktu Yang lama Obatnya Bagus Mahal Nah Isri itulah Saya mendapat Jawaban Bahwa Saya Dokter Udah Maksimal Obat Istrinya Isri Paju Anda Terus terang Tos Belum ada Obat Itu Mungkin Yang ada Yang kita Hadapi Ini Kenapa Ibu Tidak Hamil Tidak Gagal Terus Itu Karena Tos Walaupun Diobatin Belum Logikanya Diobatin Aja Enggak Sembuh Apalagi Ibu Tidak Diobatin Lebih Parah Lagi Karena Ini Beranak Pinak Dalam Darah Dalam Otok Jaringan Kita Maka Kita Harus Tahu Tapi Insyaallah Dengan Kerja Dengan Selimah Tahun Ini Kita Sudah Menghasilkan Anak Yang Sudah Bukan Ratus Dan Ribu Orang Ini Terdata Semua Ada Terdata Sempel Sempel Ada Kita Simpen Karena Kita Dari Awal Pengamatan Dari Tahun 1996 Sampai 2009 Itu Saya Jadikan Saya Tidak Akan Menguat Seorang Pasien Sebelum Seminar Dulu Sebelum Pandemi Ini COVID Ini Saya Terjadwal Betul Setiap Bulan Itu Rutin Ya Minggu Ini Selah Selah Bulan Penuh Semua Ya Penuh Semua Itu Dengan 25 Cabang Indonesia Nah Sekarang Kita Bisa Ketika Kita Tidak Bisa Kemana Mana Kita Dengan Virtual Seperti Ini Dengan Live Streaming Dengan Webinar Karena Webinar Itu Rutin Setiap Sabtu Ketiga Dan Sabtu Ketiga Kalau Live Streaming Setiap Sabtu Ini Lebih Mudahkan Lagi Karena Dari Timur Irian Sebaginya Belum Bisa Belum Bisa Datang Belum Bisa Belum Ada Belum Ada Cabang Di Sana Tapi Mereka Itu Dari Irian Dari Nabire Dan Perjuangan Tidak Sia Sia Sampai Dia Punya Anak Alhamdulillah Nah Itu Mudah Mudahan Ini Yang Bisa Menyeksi Saya Ini Menjadi Solusi Yang Baik Untuk Ibu Bapak Yang Ingin Punya Anak Karena Gagal Hamil Sulit Hamil Begitu Baik Ini Satu Kabar Yang Mengembirakan Jadi Semangat Kita Semua Ibu Bapak Bapak Keluarga Yang Masih Diuji Oleh Dengan Sistem Saraf Tadi Ada Anak Autis Ada Hiperaktif Ada Yang Terganggu Pada Saraf Matanya Mengalami Glukoma Dan Aneka Ragam Insyaallah Yang Tadi Disebut Belum Ada Obat Yang Efektif Kita Temukan Di Akuat Terapi Insyaallah Ramuan Herbal Yang Sangat Efektif Demikian Jadi Kembali Ke Pernyataan Pak Haji Tadi Untuk Mereka Yang Mengalami Sulit Hamil Gagal Diakibatkan Keguncang Kendaraan Ter Apa Terlalu Berat Beraktifitas Atau Ada Juga Yang Beranggapan Memang Belum Rezekinya Pak Tapi Tidak Mau Beriktiar Sebaiknya Mereka Melakukan Uji Laboratorium Tos Ini Ya Untuk Memastikan Bahwa Keguguran Yang Sekian Kali Terjadi Atau Tidak Kunjung Hamil Diakibatkan Mungkin Ada Kista Dami Sumbatan Termasuk Juga Kualitas Sperma Suami Yang Tidak Bagus Itu Ternyata Berkorelasi Dengan Adanya Infeksi Tos Maka Silahkan Lakukan Uji Laboratorium Infeksi Tos Uji Lab Panel Tos Namanya Disana Nanti Akan Ketahuan Ada Yang Positif Unit Apa Saja Item Mungkin Toksonya Mungkin Rubelanya Mungkin CMV Dan Itulah Nanti Yang Menjadi Fokus Dimana Aquatret Terapi Berada Untuk Memberikan Penanggulangan Dan Pengobatannya Insyaallah Baik Pak Haji Terima kasih Nah Ini Gini Sebenarnya Yang Diutarakan Sama Pak Ustaz Ini Contoh Misalnya Begini Contoh Pasien Salah Pasien Memuju Makassar Dia Setiap Lahir 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 Kemudian Dia Tidak 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 Hamil Terus Dia Eh Ternyata Kehamilan Satu bulan Dia gugur Dua kali Kemudian Terus Dia berusaha Yang punya anak Hamil Yang ketiga Juga gugur Umur Dua bulan Bo Tidak Ibu Dengar Ada Bo Tidak Berkembang Kemudian Masih penasaran Masih penasaran Masih penasaran Kemudian Hamil lagi Yang kelima Berarti ya Dia gugur lagi Di usia kehamilan Dua bulan Nah ini Itu pertama datang Sama saya Kemudian Dia tidak Tentang Tors Saya bilang Silahkan Uji Tors Selama ini Dia tidak Dapat Pengetahuan Tentang Dalam Dalam Darah Maka Ini Sembuh Tidaknya Bukan Bukan Kata Pak Juanda Ada Tidak Bukan Kata Saya Seperti Ibu Yang Dari Pak Kastar Silahkan Uji Ternyata Toksonya Positif Rubellanya Positif Semi Positif Nah Inilah Yang Kita Obatin Kita Obatin Nah Ternyata Dimana Tors Dia Turun Turun Ada yang negatif Bahkan Di bawah Lima Saja Itu Ternyata Dia hamil Sehat Dan Sempurna Bahkan Sekarang Sudah Punya Dua Kalau Bisa Lihat Kita Ngumpulkan Seperti Ini Ini Setiap Hamil Lapor Lahir Lapor Lahir Bahkan Saya Canangan Cucu Pak Juanda Cucu Ini Sudah Bukan Satu Dua Sudah Ratus Dan Kemudian Itu Terdata Jadi Ibu Enak Sekali Bisa Sharing Dengan Pasien Pasien Yang Seluruh Indonesia Mungkin Yang Kasus Apa Bisa Ibu Saya Dua Kajukur Minta Contohnya Terdata 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 Sekarang Enak Sekali Tanpa Dikirim Pun Ibu Tinggal Buka Di Channel Cerita Aktif Youtube Di Youtube Cerita Aktif Di situ Banyak Sekali Kita Tampilkan Orang-orang Yang Berjuang Tentang Tos Ini Dan Dia Sudah Punya Anak Jadi Enak Sekali Jadi Kita Saya Mengobatin Setelah Ibu Paham Setelah Paham Ibu Penyakit Karena Terbatas Tidak Bisa Ada Nanti Instru Anda Silahkan Buka Di situ Kemudian Cerita Aktif Perhatikan Di situ Pelajari Pahami Setelah Paham Baru Silahkan Hubungi Kami Karena Kalau Tiba-tiba Saya kirim Obat Saya Tidak Beri Sebelum Paham Artinya Paham Berbesarkan Pelajaran Dari Kita Setelah Tahu Pajuan Ceritanya Bagaimana Setelah Paham Baru Kita Obatin Begitu Baik Pak Jadi Kembali Para Pemirsa Live Streaming Aqua Terapi Indonesia Di Channel Youtube Specialist Tores Di Instagram Aqua Terapi Dot Id Di Facebook Specialist Tores Apa Yang Dikemukakan Pak Haji Tadi Adalah Berdasarkan Pengalaman Pribadi Beliau Pengamatan Dan Juga Penelitian Yang Sudah Amat Sangat Panjang Ya Di Alam Dari Tahun 90 Sampai Kemudian 95 Menjadi Korban Dari Infeksi Tores Ini Kemudian Allah Nugerahkan Ramuan 96 Punya Anak Pertama Paj Kemudian Sampai Sekarang Telah Membantu Sedemikian Banyak Orang Di cabang Cabang Beliau Di Seluruh Indonesia Berpusat Di Bogor Cabang Yang Ada Di Seluruh Provinsi Di Jawa Ada Seluruh Provinsi Di Sumatera Ada Provinsi Bali Ada Di Mataram Ada Di Kalimantan Selatan Ada Di Kalimantan Timur Di Dua Kota Sekaligus Ada Juga Di Sulawesi Selatan Dalam hal Ini Kalau Dulu Memang Pak Haji Selalu Berangkat Ke Kota Kota Itu Ya Tetapi Karena Pandemi Tapi Ada Hikmahnya Pandemi Dimana Pak Haji Tidak Bisa Berangkat Ke Kota Kota Itu Dikarenakan Kondisi Yang Memang Tidak Memungkinkan Teknologi Membantu Sekarang Bisa Mencakup Lebih Luas Bahkan Yang Terjauh Di Pelosok Dunia Yang Lain Ada Beberapa Pasien Pak Haji Saya Dengar Ada Juga Yang Berobat Dari Saudi Ada Juga Yang Obatnya Dikirim Ke Dubai Ada Juga Yang Ke Jepang Alhamdulillah Bisa Membantu Banyak Kalangan Baik Bapak Ibu Sekalian Saya Tunggu Kembali Pertanyaannya Lewat Komentar Yang Ada Di Youtube Atau Di Facebook Atau Di Instagram Yang Tadi Sudah Saya Sebutkan Akun Saya Akan Lanjut Sebelum Pertanyaan Dari Bapak Ibu Sekalian Dengan Pertanyaan Yang Sudah Saya Siapkan Pak Haji Kalau Gak Hamil Hamil Biasanya Yang Sering Menjadi Arahan Jari Telunjuk Ini Kaum Ibu Bagaimana Sebetulnya Hubungannya Untuk Bisa Hamil Dengan Kaum Pria Karena Saya Membaca Juga Dari Youtube Yang Ada Itu Tors Ini Bisa Merusak Sperma Bagi Betul Jadi Bapak Harus Tahu Tidak Bisa Kita Nyalahin Istri Gugur Istri Anak Cacap Istri Tidak Hamil Itu Bisa Terjadi Apabila Sperma Leproduk Pada Laki Bagus Pada Istri Bagus Mungkin Apa Yang Kita Bicara Itu Tors 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 Istri Toxoplasmosis Toxoplasmosis Parasit Protosoa Ibu Yang sering Dengan Istilah Virus Kucing Ketika Positif Dalam Uji Lab Maka Ada Akan Mengganggu Ketika Hamil Terjadi Kegagal Kehamilan Akan Gugur Tidak Berkembang Lahir Cacat Nah Kemudian Ketika Uji Lab Tokson Negatif Saya Tokson Negatif Nah Disini Yang menyebabkan Gagal Hamil Bukan Hanya Tokson Ada Temannya Ada Rubela Semin Herpes Rubela Campak Jerman Pemerintah Kita Kemarin Mengadakan Imusiasi Tentak Campak Kenapa Karena Pemerintah Peduli Kesehatan Ibu Dan Anak Ini Karena Rubela Nampaknya Luar Biasa Menyebabkan Ibunya Akan Sakit Anak Akan Sakit Juga Biasanya Rubela Itu Biasa Tersama Dengan Tokso Akan Ketika Hamil Akan Gugur Tidak Berkembang Hamil Anggur Lahir Bahkan Ketika Lahir Pun Anak Cenderung Terjadinya Pengaburan Otak Kemudian Terjadi Kerusakan Pada Mata Bibir Sumbing Itu Tidak Bagus Untuk Anak Kita Kemudian Kemudian Mungkin Rubela Negatif Tapi Kenapa Ada Ada CMV Itu Virus Itu Virus Juga Sama Dengan Tokso Rubella Akan Ada Kembang Hamil Anggur Dan Bahkan Ketika Lahir Anak Kita Akan Kejang Kejang Epilepsi Mikrosepalus Penghasilan Kepala Demam Sulur Tubuh Tinggi Turun Naik Nah Kemudian Yang Satu Lagi Ada Herpes Herpes Itu Bahasa Jawa Dompok Cacar Api Itu Herpes Itu Ada SP1 SP2 Bentuknya Kaya Cacar Tapi Dia Tidak Hanya Berkelompok Berkelompok Perih Panas Gatal HSP1 Adanya pada kulit Pada tubuh Pada perut Pada pinggang Pada paha Itu Sangat Menggur Sekali Kemudian Kemudian HSP2 Pada genital Kelamin Perih Gatal Panas Nah Itu Hubungi kehamilan Ternyata Herpes Juga Sama Dengan Toxorubela CMP Juga Dapat Gagal Hamil Nah Itu Yang Kita Bicarakan Isinya Seperti Itu Nah Ketika Ibu Kena Penyakit Ini Maka Ibu Lama Sekali Berjuang Sama Dengan Saya Dulu Ya Tidak Silahkan Torx Torx Nanti Kalau Setelah Diobatin Torx Sudah Turun Insyaallah Layak Ibu Punya Naksanya Sempurna Jadi Kita Enggak Sulit Seperti Ini Jangan Sampai Panik Ibu Tapi Saya Panik Juga Karena Enggak Sembuh Sembuh Sekarang Allah Berikan Ilmu Pengetahuan Berikan Obatnya Tinggal Nanti Mengikuti Tawakal Pada Allah S.W.T. Oke Begitu Terima kasih Pak Ternyataan Yang Disampaikan Oleh Pak Haji Ibu Bapak Yang Diuji Dengan Penyakit Akibat Torx Tidak Perlu Berputus Asa Tidak Perlu Panik Karena Aqua Terapi Hadir Untuk Memberikan Solusi Atas Masalah Masalah Tersebut Aqua Terapi Solusi Untuk Masalah Gagal Hamil Sulit Hamil Gangguan Saraf Otak Mata Dan Gerak Akibat Infeksi Torx Jadi Kalau Tadi Kalau Istri Kena Kemungkinan Besar Suami Juga Akan Kena Jadi Gini Kalau Toxoplasmosis Dia Tidak Nular Nular Mulai Makan Minuman Infeksi Tapi Ketika Rubella SMP Hairs Virus Itu Lebih Luas Penular Hubungan Seksual Air Liur Keringat Urin Darah Asi Makan Makan Minuman Nah Maka Ketika Istrinya Positif Rubella SMP Pasti Suami Positif Sebaliknya Jadi Ketika Hamil Tidak Bisa Dinyalakan Oh Gara Istri Semua Istri Tidak Ya Mungkin Saja Ketika Sebelum Nikah Istrinya Bersih Tidak Pas Ujilab Negatif Tidak Pas Dia Nikah Hamil Dengan Gugur Nah Dari Siapa Ternyata Suaminya Positif Nular Pada Istrinya Kan Gitu Maka Kita Tidak Bisa Bicara Masalah Siapa Yang Duluan Kita Obatin Bagus Suaminya Tidak Obatin Padahal Tinggi Hubungan Suaminya Nular Lagi Naik Lagi Jadi Kita Turunkan Jadi Pengobatan Kita Tidak Lama Ya Pengobatan Kita 6 Bulan Mungkin Orang Ibu Yang Belum Penang Obatin Tos 6 Bulan Kok Tidak Lama Ya Iya Coba Coba Tanya Sama Orang Yang Pengobatan Tos Bukan 6 Bulan Bu 6 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 10 Tahun Ya Tapi Tidak Ada Jawaban Yang Memuaskan Ya Bahkan Kita Nunggu 6 Bulan 3 Bulan Saja Minum Obat Bulan Keempat Kita Uji Lab Ya Karena Sembunya Bukan Kata Pajota Sembunya Uji Lab Ya Nanti Diikuti Dengan Dengan Gejala Kunis Nanti Ya Itu Seperti Itu Kita Betul Apa Namanya Tadi Tadi Karena Allah Sudah Memberikan Sudah Memberikan Pembuktian Bukti Yang Nyata Kekuasaan Allah Dengan Anak-anak Yang Luar Biasa Yang Sudah Banyak Sehat Cerdas Itu Sebagai Modal Saya Untuk Menyampaikan Pada Ibu Jadi Nanti Kalau Mungkin Pak Jodal Saya Ingin Contohnya Silahkan Minta Saya Berapa Kekasih Baik Dari Kasus Segal Hamil Sulit Hamil Pada Mata Pada Otak Saya Berikan Ya Mata Itu Yogyakarta Sangat Banyak Sekali Ada Sarap Otak Itu Oke Jadi Karena Kalimat Terakhir Disebut Kota Yogyakarta Saya Informasikan Kepada Pemirsa Live Streaming Hari Ini Insya Allah Di Awal Bulan November Pak Juanda Akan Hadir Di Kota Jakarta Terjadwal Insya Allah Hari Sabtu Tanggal 6 November Pak Juanda Hadir Di Kota Yogyakarta Kemudian Hari Minggunya Ada Jadwal Juga Seminar Offline Satu Di Kota Semarang Itu Di Hotel Kuirin Jalan Gajah Mada Kota Semarang Kemudian Ada Lagi Di Kota Purwokerto Pada Hari Yang Sama Hari Minggu Tanggal 7 November Di Hotel Java Heritage Jalan Doktor Angka Kota Purwokerto Hari Minggu Juga Hari Akhat Tanggal 7 November Ada Di Kota Tasik Malaya Kota Tasik Malaya Berada Kantor Jalan 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 Pasarnya Jalan Mitrapati Jalan Masuk Jalan Pesantren Alamat Jalan Gudang Pesantren Nomor 11 Kota Tasik Malaya Silahkan Ibu Bapak Yang Dekat Dengan Kota Kota Tersebut Hadir Jadwal Kami Kemudian Jadwal Yang Berikutnya Lagi Masih Sabtu Kedepannya Itu Di Kota Bogor Kota Bogor Ini Biasanya Meng-cover Untuk Wilayah Jabodetabek Dan Sekitarnya Karena Memang Kebijakannya Pak Haji Untuk Kota Jabodetabek Hanya Ada Di Bogor Karena Akses Kendaraannya Relatif Gampang Tersambung Dengan Jalan Tol Baik Pak Haji Saya Akan Lanjutkan Pertanyaan Dari Komentar Komentar Belum Ada Kalau Udah Ada Saya Akan Baca Dulu Ini Pertanyaannya Mahal 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 Samitri Mohon izin Bertanya Biaya Lab Sekitar Berapa Ya Pak Haji Ini Pertanyaan Pertama Dari Mahal Samitri Silahkan Baji Dijaw Untuk Labnya Saja Memang Mahal Mahal Bayangkan Obatnya Berapa Lagi Dan Kemudian Lab itu Rutin Tiap Dua Bulan Sekali Ada Dua Minggu Ada Dua Sekali Tetapi Apa Namanya Untuk Lab Hampir Rata Rata Sama Nanti Labnya Itu Apa Namanya Toksorub LSM Bahkan IJ-IJM Cuman Saya Punya Trick Karena Kita Tahu Kemana Larinya Tor Sini Nah Kan Ada Toksorub Sambit Dan Herpes Untuk Herpes Lihat Tubuh Kita Ada Yang Seperti Pajar Ceritakan Ada Seperti Cacar Pada Tubuh Bukan Jerawat Terus Cacar Penjodal Perih Panas Di Punggung Enggak Ada Pinggang Enggak Perut Enggak Ada Paha Enggak Enggak Ada Coret Enggak Usah Ujile Lumayan Kan Satu Kemudian Itu Ada Dua Item IJ-IJM Kedua HSP Doanya Itu Pada Gini Telat Kelamin Ada Enggak Yang Mengganggu Kemudian Perih Panas Gatal Enggak Ada Coret Itu Sudah Empat Item Lumayan Sudah 1 Juta Lebih 4 4 16 Hampir 2 Juta Itu Terus Kemudian Tiga Item Tokso Rubella CMV Tokso Rubella CMV Ini Kan Ada IJ-IJM Tokso IJ-IJM Rubella Pun Sama IJ-IJM Sama Untuk Istri Calon Hamil Itu Harus Lengkap IJ-IJM Tokso IJ-IJM Rubella Pun Sama IJ-IJM Sama Untuk Suami Cukup IJ-IJ Saja Kalau Misalnya Keuangan Tidak Masalah Lengkap Tapi Kedua Keuangan Cukup Untuk Suami Tokso IJ-IJ Rubella IJ-IJ CMV IJ-IJ Supaya Suami Membuktikan Membuktikan Bahwa Dirinya Positif Apa Yang saya Ceritakan Ketika Ibunya Rubella CMV Positif Nah Suami Positif Nah Kemudian Suami Istri Jangan Seperti Suami Apajwa Kalau Gitu Ngikut Suami Hanya Tiga Item Jangan Nanti Ibu Suatu hari Harus Kedokter Nanti Dokter Nanya Mana IJM Karena IJM Sangat Penting Dalam Dunia Kedokteran Karena Teorinya Apabila IJJ Positif IJM Negatif Tidak Perlu Terapi Oh Ini Kan IJM IJJ IJM Negatif Silahkan Hamil Padahal IJ tinggi 150 120 Bahkan 80 Nah Ternyata Dia akan Gugur lagi Itu Kita Sudah Punya Pengkajian Seperti Itu Maka IJJ Juga Sangat Berbahaya Jadi Ibu Ketika Sudah Kenal Sama Padahal IJM Negatif Kemudian IJ Positif Suruh Hami Jangan Mau Kenapa Kalau Gugur Ibu Yang Nangung Sendiri Kita Hanya Perhatikan Saja Jadi Boleh Ibu Hamil Kita Bukan Sekedar Hamil Hamil Suatu Hari Bisa Hamil Tapi Bagaimana Ketika Hamil Sehat Sempurna Ibu Sehat Anak Sehat Nah Itu Seperti Itu Kita Kita Pernahal Begitu Jadi Kita Tidak Perlu Lama Dalam Pengobatan Ini Tadi Kan 6 Bulan Ya Mungkin Yang Tinggi Tinggi Tapi Kalau Ratusan Itu Biasanya Misalnya Hanya 150 125 200 Itu 30 Sudah Bagus Sebulan Keempat Itu 25 Sudah Boleh Program Hamil Kita Tidak Boleh Hamil Tiga Bulan Pertama Biasanya Itu Seperti Itu Jadi Hadapi Lab Itu Karena Kita Lab Itu Hanya Dua Kali Saja Pertama Lab Awal Lakukan Nanti Yang Kedua Setelah Pengobatan Kita Baru Itu Saja Jauh Jauh Sekali Untuk Kita Menghemat Biaya Karena Pengalaman Saya Ambil Darah Dua Bulan Dua Bulan Dua Bulan Yang Saya Setelah Jakarta Itu Dua Bulan Keempat Bulan Keenam Bulan Keedelapan Bulan Kesepul Itu Luar Biasa Maka Kita Tidak Kita Hanya Dua Kali Sesukup Tapi Ibu Harus Ngikutin Apa Yang Kita Sampaikan Nanti Oke Ibu Baik Jadi Itu Yang Untuk Ibu Mah Rita Samitri Tadi Jadi Untuk Uji Lab Bisa Dilakukan Di Lab Yang Terdekat Ini Ada Pertanyaan Lagi Pak Haji Dari Agni Wijayanti Palembang Saya Dari Palembang Pak Haji Sudah Cek Lab Hasilnya Toxopositif Dan CMV IGG Positif Mau Pengobatan Herbal Dengan Pak Haji Ada Yang Saya Mau Tanyakan Bisakah Minum Obat Herbal Pak Haji Diselingi Dengan Obat Virus Dari Dokter Ya Ini Sudah Terjadi Tahun 2000 Saya Tidak Pernah Berubah Dalam Bidik Karena Sudah Mengalami Bidik Sendiri Saya Tidak Ragu Dalam Hal Ini Kalau Masalah Minum Tidak Masalah Itu Tidak Ada Konradikasi Ya Cuman Kita Harus Tahu Bahwa Virus Dan Paras Itu Belum Ada Obat Secara Medis Obat Efektif Ya Mungkin Ibu Minum Isopinosin Reformisin Spiradan Paltek Dan Sebagainya Itu Ya Maka Dari tahun 2000 Simpen Obat Dilaci Karena Itu Obat Bukan Tadi Lebah Tadi Bertanya Mahal Enggak Apalagi Obat Ya Nah Simpen Dilaci Kita Bukan Anti Obat Bukan Dokter Tetap Kalau Untuk Khusus Tors Kita Tidak Menggunakan Itu Lagi Cukup Obat Aktif Saja Tetapi Kita Juga Dengan Dokter Ketika Hamil Kita Butuh Vitamin Antimual Semua Sampai Lahir Dokter Yang Ngani Bahkan Doakan Saja Alhamdulillah Anak Saya Yang Yang Paling Besarnya Sudah Dokter Nanti Kedepannya Ini Bukan Alternatif Lagi Nanti Sama Dokter Nanti Ini Ini Karena Apa Yang Saya Sampaikan Ilmu Medis Ini Sampaikan Bukan Kita Ada Dasarnya Ini Seperti Jadi Kedepannya Saya Harap Nanti Anak Saya Bisa Meneruskan Ini Insyaallah Kebetulan Ini Anak Saya Baru Melahirkan Tidak Bisa Menampingi Saya Baru Dua Minggu Seminggu Dua Minggu Sampai Jadi Kedepannya Biasa Saya Berdua Sama Anak Saya Jadi Begitu Ya Jadi Jangan Khawatir Bisa Pengobatan Itu Kita Seiring Sejalan Dengan Pengobatan Medis Bisa Menghubungi Itu Ada Cabang Di Palembang Di Palembang Itu Dengan Ibu Khair Nanti Untuk Keperluan Alamat Dan Sebagainya Mungkin Bisa Chat Lagi Di IG Tadi Ya Baik Ini Ada Pertanyaan Lagi Pak Dari Elsa Fitri 24 Assalamualaikum Pak Saya Sudah Dua Kali Punya Anak Tetapi Kedua Duanya Meninggal Setelah Lahir Hanya Berumur Satu Bulan Setelah Itu Cek Lab Ternyata Ada Rubella Yang Positif Sekarang Ada Rubella Yang Positif Statusnya Pengobatannya Bagaimana Pak Haji Tadi Sudah Disinggung Silahkan Pak Haji Perjalan Kasus Seperti Ini Banyak Sekali Nanti Kalau Ibu Nanti Minta Contoh Minta Silahkan Hubungi Saya Atau Mas Anam Nanti Kita Share Kasus Seperti Itu Tadi Melahir Meninggal Umur Sehari Meninggal Ada Bahkan Ada Yang 12 Tahun Meninggal Ketika Ketika Meninggal Saya Tanya Bagaimana Anak Cacat Sehat Fisik Rupanya Yang Diserang Organ Tubuh Jantung Pedunya Perupu Akan Rusak Sehingga Tidak Tahan Meninggal Nah Jadi Sangat Terlambat Memang Ketika Sudah Dua Kali Meninggal Baru Uji Tors Nah Bahkan Dari Awal Harusnya Minimal Ketika Anak Pertama Tadi Meninggal Uji Tors Tapi Karena Tidak Ada Yang Ngarahkan Maka Lebih Baik Lagi Sekarang Itu Sampaikan Kepada Saudara-saudara Kita Adik Kita Sebelum Nikah Atau Sebelum Hamil Lakukan Uji Tors Ya Itu Lebih Aman Jadi Jangan Hamil Dulu Positif Obatin Kalau Sudah Tahu Pak Jodha Silahkan Sudah Kita Sehingga Tidak Alami Hal Yang Kita Alami Sekarang Karena Sebeli Saya Sama Gak Tahu Nikah Ternyata Meninggal Ya Cuman Saya Ketika Meninggal Saya Langsung Ke dokter Ternyata Oh Ini Inpeksi Tors Virus Kucing Udah Mulai Disitulah Saya Mulai Pengobatan Selama 5 Tahun Ya Nah Ini Ya Jadi Ibu Insyaallah Nanti Ibu Punya Anak Insyaallah Ya Itu Tabungan Ibu Dihadap Allah Nanti Yang Dua Orang Itu Ya Mudah Mudah Nanti Allah Ganti Yang Baik Lagi Insyaallah Ya Silahkan Hubungi Ke cabang Kami Terdekat Nanti Bisa Chat Lagi Dengan Mas Anam Ya Oke Terima kasih Pak Haji Ini ada Pertanyaan Lagi Dari Triana Subang Subang Saya Pernah Minum Ramuan Pak Haji Hanya Satu Botol Kemudian Kemarin Saya Baru Hamil Tapi Dikuret Ya Dua Kali Sekarang Harus Rehat Sebelum Hamil Yang Saya Tanyakan Pak Haji Sebaiknya Minum Aqua Terapi Itu Berapa Botol Berapa Lama Maka Inilah Ibu Harus Ikut Seminar Itu Yang Terus Yang Dari Pengobatan Pertama Ya Yang Yang Gugur Gugur Tadi Setelah Punya Anak Satu Kemudian Amil Gugur Lagi Minum Satu Botol Ini Terus Lagi Ternyata Kehuburan Kuret Nah Sekarang Harus Lehat Lagi Belum Kami Sekarang Mau Program Kami Lagi Orang 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 Ketika Yang pertama Ibu Udah Udah Ikuti Program Ya 6 Bulan Lama Pengobatan Kita 6 Bulan Untuk Pengobatan Virus Ya Nah Tetapi Ketika Bulan Keempat Sudah Bagus Sudah Negatif Dan turun Bawah 5 Silahkan Hamil Tetapi Ketika Hamil Suami Berhenti Pengobatan Ibu Terus Minum Sampai Lahir Nah Maka Waktu Ikut Seminar Sampai Nanti Nanti Suatu Suatu Hari Ibu Lah Hamil Nggak Usah Dikasih Tahu Lagi Pak Juwanda Hamil Langsung Minum Obat Jadi Bukan Sekali Terus Minum Obat Terus Terus Minum Obat Sampai Lahir Tapi Alhamdulillah Udah punya Anak Satu Dan Dan Nanti Kedepannya Lebih Intensif Lagi Pasti Ibu Belum Lapor Anak Yang Pertama Ibu Punya Kamil Lapor Lahir Lapor Dan Memberikan Foto Anaknya Dengan Ibu Foto Kemudian Itu Nanti Seperti Di belakang Sana Di belakang Saya Ada Foto Itu Di gedung Sini Penuh Dengan Foto Cucu Saya Dari Ibu Semangat Kedepannya Nanti Ada Pertanyaan Lagi Rupanya Banyak Pertanyaan Ini Dari Ibu Feve Julianti Di Wonogiri Jawa Tengah Pertanyaan Saya Saya Sempat Punya Kista Bulan Ini Saya Telat Saya Tes Positif Dua Garis Tidak Menyangka Bisa Positif Apa Perlu Kami Konsumsi Akumat Ritra Ketika Ibu Bisa Bila Saya Ada Kista Ada Saya Sudah Tahu Ibu Pendidik Tors Tetapi Ibu Buktikan Pernyataan Saya Itu Dari pengalaman Saya yang panjang Bahwa Tors Membentuk Miuma Membentuk Kista Hamil Bisa saja Hamil Mereka-mereka Hamil Tidak masalah Tapi akan Gugur Ada masalah Nanti Ketika lahir Saya lahir Itu Gembira Sesaat Nanti Anak Tumbuh Kebang Tidak Bagus Bisa Kejang Kejang Bisa Autisme Epileps Minimal Nyerang Pada Mata Sekarang Wimogiri Silahkan Datang ke Jogja Besok Saya Ada di Jogja Tanggal 6 Hari Sabtu Saya ada di Jogja Silahkan Untuk Masyarakat Wilayah Jogjakarta Kelaten Kemudian Solo Orang Solo Banyak sekali Datang ke Jogja Silahkan Langsung minum obat Langsung minum obat Sambil nanti Belajari Tentang ini dulu Jadi kalau tidak belajar Tidak semangat Harus paham dulu Pengobatan Pak Johanda Saya tidak mau Pengobatan Pak Johanda Seperti layaknya Beli kucing dalam karung Langsung minum saja Tidak tahu Pak Johanda itu siapa Kita bisa ditipu Dengan kawin seperti itu Maka Ibu harus tahu dulu Pak Johanda itu siapa Ikuti pengetahuannya Yang saya mendepakan adalah Edukasi pengetahuan Insya Allah Seperti itu Ibu Jadi untuk Mbak yang dari Wonogiri Ada kesempatan ketemu Dengan Pak Haji Insya Allah Hari Sabtu Tentang 6 Di Kota Yogyakarta Jalan Sidihan 18 Pandai Numpuh Harjo Ini pertanyaan lagi Dari Mbak Tami Saya Heni Istri Dari Mas Bowo Cio Mas Saya sudah Menjadi pasien Akuatret 20 hari Baru 20 hari Saya positif Rubella Saya positif Rubella Dan suami positif Tuxo Mungkin kondisi tubuh Bapak yang Tapi itu akan Nanti akan hilang Tetapi kita siasatin Mungkin pertama Ibu kaget Dia biasa minum dingin Kemudian perut dalam keadaan kosong Mungkin Ada awal Sudah ada penyakit Kita siasatin begini Jangan minum obat itu Dalam keadaan dingin Ya Begitu siap Tuangkan dulu ke gelas Biarkan dulu Kemudian Ketika ibu punya Penderita mah Lebih baik minum obat mah dulu Pagi-pagi tuh Sebelum makan obat Nah biarkan Satu jam Baru minum obat kita Ya Nah itu Seperti itu Nanti kalau masih ada reaksi Seperti itu Minumnya biar Gak apa-apa Malam sebelum tidur Ya Nanti kalau itu Baru laporan Ibu kan di deket Bogor ya Nanti pasti ada Tindakan-tindakan Bagaimana supaya Obat ini masuk Dalam tubuh ibu Itu seperti itu ya Insya Allah bu semangat Kemarin juga Di Apa Di WA ya Ada yang tanya Terus tentang itu Tetapi dijawab sama pasien Oh iya betul memang Kok Sudah minum obat itu Kok sakit kepala muncul Nah ada Pasien yang betul Saya juga Hampir dua minggu Reaksi itu Akan musakit kepala Tapi setelah dua minggu Hilang semua Bahkan Sakit migrennya hilang Perikiran hilang Seperti itu ya Tapi itu tidak Tidak banyak hal seperti itu Hanya Lampor-lampor Sedikit sekali lah Hanya berpersen Sedikit sekali ya Mudah-mudahan Pak Bowo Ibu tetap semangat Karena targetnya kita Ke TOS ini ya Oke Pak Bowo ya Mbak dan Mas Bowo Ya Pak Aini dan Mas Bowo Mudah-mudahan Karena Aksi Omas dekat Sering-sering aja Datang kesini Ketemu dengan kita Ya Ya Gini ada Sedikit testimoni Dari pasien kami Di Sukabumi Dari Pak Indra Bangkit Komara Ya Masya Allah Luar biasa Quadrate Saya membuktikan Angka titer virus Torch Saya Dari angka 300 lebih Menjadi di bawah Angka 10 Kemudian Promil Sekarang anak saya Sudah 2 Alhamdulillah Cuman sudah ketemu Pak Aji Juanda Belum ini cucunya Nah Harus dibawa kesini Sekarang gini Pak siapa namanya Pak Indra Bangkit Komara Pak Indra Kalau belum lapor Ya Tolong foto Suami Bapak Istri sama anak Ya Foto Kirimkan Ya Ke Mas Anam juga boleh Ya Nanti kita punya format Harus diisi Nama Alamat Telepon Kasusnya apa dulu ya Bisa sulit Tergal hamil Torchnya berapa Pengobatan sekian berapa Itu seperti itu Sampai di lahirnya Kita harus ada itu Di situ Itu untuk Kebaikan kita semua Ya Untuk pasien-pasien Atau saudara-saudara kita Yang mungkin Awalnya dia ragu Tapi dengan kehadiran Bapak yang seperti itu Ya Itu dia berpikir dua kali Karena ternyata Bukan hanya kami Rupanya nih Nah itu ya Sehingga kita memberikan Motivasi ya Memberikan semangat Pada pasien-pasien Yang berjalan Pengobatan ini Oke Baik Jadi Pak Indra Komara Ditunggu kehadirannya Di kantor Aku atlet terapi Sambil bawa cucunya Pak Haji ya Kemudian nanti bisa ketemu Di Bogor tanggal 13 Minimal foto Dikirim ya Minimal foto dikirim Baik Pak Indra Terima kasih Telah memberikan support Kesaksian ya Ini ada pertanyaan Dari Kadina Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Saya sendiri Waya Tors Rencananya Mau menikah Apakah saya harus Minum aku atlet Sejak 6 bulan Sebelum menikah Mohon arahannya Pak Haji Terima kasih Nah ini yang saya Sampaikan sebaik Paling baik itu Adalah Pra pernikahan Sebelum menikah Atau minimal Sebelum hamil Lakukan uji Tors Ya silahkan Datang ke Lab yang ada di kota Masing-masing Uji Tors Suruh Bela CMV Nah ketika positif Nah jangan program Jangan hamil dulu Minimal 3 bulan Ya Kita obat Tors Nanti setelah Bulan kembali Uji Lep Sudah turun semua Bismillah program hamil itu Ya Nah ketika Pak Jonas hamil Nah ibunya aja Minum obat Ya Minum obat Ibunya Istrinya minum obat Sampai dengan lahir Begitu kita program kita Ya Baik Terakhir ini pertanyaan Yang sudah Sampai di saya Coba kita baca Pertanyaannya Pak Haji Apakah Ramuan herbalnya Dijual di Tokopedia Ada BP pomnya Enggak Pak Haji Ini ada 2 pertanyaan Kurang lebih seperti itu Nah silahkan Pak Haji Jadi obat kita Tidak ada di luar Antara saya dengan pasien Tapi ini sudah berjalan Sudah berjalan 20 tahun Jadi insya Allah Perizinan Tetap kita lakukan Kita untuk di Bogor ini Nah itu Pokoknya aman Insya Allah Kemudian yang penting Hasilnya juga Luar biasa Insya Allah Ketika ragu Akan luntur Ketika berhadapan Dengan saya Saya berikan data-data Data-data Pasien-pasien Dan pasien-pasien itu Dipersilahkan Ibu bisa menghubungi mereka Ya Ditelepon Ya Telepon bagaimana Ya kemudian Itu kan kita Banyak sekali Dari berbagai kasus Ya Insya Allah Bu Jadi kalau memang Ibu punya kasus seperti ini Atau saudaranya Ini sekarang misalnya nih Yang melihat ini Ada saudara Ibu Ya teman Ya tetangga Ibu Yang saat ini Mungkin dalam RT kita Dalam tetangga kita Ada orang yang Kau belum punya anak juga Tolong sampaikan ini ya Tolong sampaikan Dan suruh buka Youtube Aja dulu Suruh buka Youtube Specialist Tots Ya Isi nyuju anda Dan kemudian Cerita aktif Nanti ini Cerita aktif itu Isinya adalah Testimoni Orang-orang yang Mengalami Gagal hamil-hamil Itu dari berbagai daerah Di Jogja Di Surabaya Bahkan dari Medan Itu Kita campur disitu ya Dan Kemudian Saya usahakan Dari awal Ini tidak ada rekayasa Kemudian ketika Testimoni tadi Itu ada Khusus petugas Profesional Yang datang Ke rumahnya Saya tidak pernah ikut Biarkan dia Mau apa Silahkan Si A, B, D Biarkan aja Saya murni betul Bicaranya seorang Pasen itu ya Mudah-mudahan Bermanfaat Insya Allah Baik Jadi Pak Haji Dari pertanyaan-pertanyaan Dan apa yang disampaikan tadi Pemirsa sekalian Beliau banyak menyinggung Soal Pengobatannya ya Saya ingin sampaikan Kepada Pemirsa Yang dimasuk Herbal Aquatrate Yang kayak apa sih ini Ini Herbal Aquatrate Terapi Indonesia Bentuknya cair Rasanya sungguh lima Tidak seperti jamu Tidak seperti obat Yang orang minum Harus pencet-pencet hidung Rasanya gak nyaman Ini seger Kayak Jus aja Enak Nah inilah yang akan diminum Oleh Bapak Ibu sekalian Tadi disebutkan oleh beliau 6 bulan Tapi Jangan bayangin Minumnya seperti Pak Haji Per 5 jam Harus minum lagi Minum lagi Ini hanya sekali Sehari Diminum sekali Sehari Cukup Sebanyak 120 mili Ditambahkan madu Satu atau dua sendok Dan itu yang kemudian Akar Bereaksi di tubuh Bapak Ibu sekalian Kemudian berdampak Kepada kesehatan Dan siap Untuk memprogramkan Kehamilan dengan Kehamilan yang sehat Biasanya Butuh waktu Untuk 3 sampai 6 bulan 3 bulan pertama Proses pembersihan virus Istilah beliau Dibersihkan 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 Kemudian pada Bulan keempat Uji laboratorium Kalau hasilnya sudah Menunjukkan angka yang bagus Signifikan Biasanya akan disarankan Silahkan Programkan Kehamilan Bapak Ibu Bapak Ibu merencanakan Hubungan suami istri Di 3 bulan ke-2 Sampai bulan ke-6 Biasanya Ada yang ambil Di bulan ke-4 itu Ada di bulan ke-5 nya Atau di bulan ke-6 nya Allah anugerahkan Kehamilan Karena Untuk urusan Hamil Tentu Doa-doa kita ini Yang harus Diperkuat Dari sisi Kondisi Sudah sangat memungkinkan Tinggal Kun-Faya Kunya Yang Maha Kuasa Itulah yang Kita Kita sangat-sangat Harapkan Nah Ini Aqua Threat Terapi Indonesia Memang Tidak dijual Di mana-mana Kecuali Di tempat Pak Haji Juanda Menyelenggarakan Seminar Jadi dalam hal ini Juga tidak Dijual Ke sembarang orang Hanya boleh Untuk pasien-pasien Yang terdaftar Jadi kalau misalnya Ada yang ngaku-ngaku Mohon maaf Jual obat Torz Pak Haji Juanda Di Tokopedia Gitu ya Pasti itu Abal-abal itu Dan sejauh ini sih Belum-belum ketemu Kita ya Nggak ada lah Yang ngaku-ngaku Aqua Threat Terapi Produksi Pak Juanda Begitu Karena memang Si pasien pun tahu Pak Haji Juanda Hanya menjual Ramuan herbal ini Untuk pasiennya Sudah terdaftar Dan itu diperoleh Di kantor beliau Atau di cabang-cabang Perwakilan beliau Demikian Kurang lebihnya Baik Pak Haji Ini waktu berjalan terus Masih aja 5 menit Ada pertanyaan lagi? Ya saya menjelaskan ini ya Betul Jadi bukan hanya terdaftar Tetapi yang ikut seminar Jadi saya tidak akan berikan obat ini Sebelum ikut webinar Seminar Alive streaming Supaya ibu paham dulu Obat ini antara Kita Dari berbagai cabang Ada kepala-kepala cabangnya Lewat mereka lah Setelah ibu Paham Paham tentang Tors ini Oh gitu ya Jadi dalam hal ini Seminar ini menjadi sesuatu yang sangat penting Sangat penting ya Karena seminar inilah Ibu Bapak Dipahamkan soal penyakit ini Termasuk Menghindari Kesalahpahaman Sebagaimana terjadi Pada salah satu yang bertanya tadi Dari Subang Hanya minum obat satu botol Kemudian hamil Kemudian mengalami Keguguran atau kuretase tadi ya Sehingga Sehingga Kehamilan yang seharusnya sehat Ternyata Tidak seperti yang diharapkan Disebabkan apa? Ya konsumsi ramuan herbanya Tidak sesuai petunjuk dari Pak Haji Karena memang petunjuknya kan Satu, dua, tiga bulan Membersihkan virus Tiga bulan ke depannya Empat atau Empat, lima, enam Memprogramkan kehamilan Dan ketika hamil Tetap konsumsi ramuan herbalnya Sampai lahir Begitu lahir Boleh berhenti Nanti dalam waktu yang berkelanjutan Satu, dua, tiga tahun Hamil lagi Minum aqua terapi lagi Mungkin pertanyaannya Pak Haji Kenapa Pak Haji Sudah pernah hamil sehat Kok hamil lagi Masih disuruh minum Aquatria terapi Ya Nah itu Data menunjukkan di bawah itu Bahwa ternyata virus itu Sebisa-bisa Suatu hari bisa masuk lagi Karena penuhannya itu Virus itu kan ruas Lewat mungkin Dia sudah bersih Tapi orang tuanya ada Sudarnya ada Nah itu Ketika hamil berikutnya Supaya virus itu Jangan naik Tertekan terus Tertekan terus Yaitu itu Terakhir sudah biarkan Tapi ternyata hamil Banyaknya ugur juga Nah maka Disitulah kita putuskan Bahwa setelah Hamil yang berikutnya Langsung minum obat saja Itu aman Sampai hari ini Insya Allah ya Jadi itu Berdasarkan pengamatan penelitian Pak Haji Dan memang teorinya Sepertinya kayak begitu ya Jadi virus ini Kalau secara teori medis Kan katanya Enggak pernah bisa hilang 100% dari tubuh kita Bahkan ada yang bilang Enggak bisa diobati Virus itu Enggak ada obatnya Katanya begitu Tetapi kita yakin Allah menyatakan Setiap penyakit kan Pasti ada obatnya Dan itulah yang menjadi Kehati-hatian kita Akuatret terapi Yang mereka hamil lagi Daripada nyesel Kemudian Diobati lagi Selama hamil Sampai melahirkan Dan ketika itu dilakukan Insya Allah Kehamilannya Akan kehamilan yang sehat Sempurna Itu masalah Kita absen cabang-cabang Supaya ini Pak Johanda itu Akuatret ada dimana saja sih Tadi kan Obatnya ada dimana saja sih Kira-kira obat itu Ada di 25 cabang Indonesia ya Tadi saya sudah sebutkan Dari mulai bandar Aceh Ada Kak Yeni Ada di Medan Bang Ade Ada di Batam Ibu Lia Ada di Pekanbaru Dengan Pak Haji Hamdi Ada di Padang Dengan Ibu Etri Ada di Bengkulu Pak Yul Saya Sapa Ini Wasid Viva Yang kebetulan Putranya menjadi Pasen Pasen akuatret Dan Alhamdulillah Karena rasa senang beliau Anaknya sembuh Minta akan ada di Kota Kemudian ada di Lampung Pak Jam'an Ada di Jambi Ibu Rafika Pelembang Ada di Pelembang Ibu Khairiyah Dan Pak Bakhtarudin Dan seterusnya Dan seterusnya Lengkap nanti bisa dilihat Di website Akuatret terapi Website Akuatret terapi Itu Namanya Specialist Spesialistors.com Satu Kemudian Ada juga Di Instagramnya Akuatret Yaitu Akuatret terapi Dot ID Ada di Facebooknya Yaitu Specialistors Kemudian Ada di channel Youtube Ini banyak berisi video Karena di Youtube Itu yang pertama Specialist Tors Channel Specialistors Yang kedua Channelnya Cerita Akti Nah khusus Kalau cerita Akti Ini Channel Ini berisi Banyak video Video Tentang Kesaksian Para pasien Akuatret terapi Ada kasus Azuspermia Ada yang Keguguran Sampai Berkali-kali Ada yang Tujuh kali Bahkan Kalau Enggak Salah Pernah Saya Lihat Itu Saksikan Ada yang 20 tahun Enggak Kunjung Hamil Ada yang PCOS Dan Aneka Ragam Bisa Dilihat Disana Insya Allah Bapak Ibu Akan Mendapatkan Informasi Yang Lebih Luas Waktunya Habis Pak Haji Terasa Tapi Satu hal Mungkin Untuk Bapak Ibu Yang Menyaksikan Livestreaming Hari ini Kalau Membutuhkan Informasi Yang Lebih Cepat Boleh Boleh Menghubungi Nomor WA 085 780 786 186 Saya Ulang 085 780 786 186 Silahkan Tanyakan Sesuatu Disana Dengan Aku Atre Terapi Insya Allah Akan Segera Di Respon Dengan Baik Baik Pak Haji Karena Waktunya Sudah Habis Mudah Mudahan Sehat Selalu Bisa Berbakti Untuk Mereka Yang Membutuhkan Pengobatan Aqua Terapi Terkait Dengan Tors Khususnya Bapak Ibu Yang Ada Di Jawa Tengah Jogja Semarang Purwokerto Mudah Mudahan Sabtu Dan Akad Depan Bisa Ketemu Dengan Beliau Terima Kasih Sekali Lagi Kita Tutup Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah